Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat, tayangan yang penuh semangat dan tadi kita udah melihat tayangan mengenai caranya meningkatkan mood kita. Nah hari ini saya tidak sendiri, saya dokter ekles bersama partner saya yang selalu juga meningkatkan mood ya, dokter Rosalinda Ayamo. Hai Rosalinda, dokter Rosalinda apa kabar? Ya baik dong, Alhamdulillah kan kita harus selalu happy, kalau kita happy membuat mood orang lain happy, imunitasnya juga naik semuanya. Oke saya tuju dong. Apalagi sekarang hal ini libur ya kan? Jadi tetap semangat ya? Semakin happy, semakin semangat, hanya di hidup sehat. Dan ternyata mood ini supaya kita terhindar dari serangan berbagai penyakit, salah satunya serangan stroke. Yes, betul sekali. Dan kita akan membahas nih mengenai pertolongan pertama, kalau misalnya ada orang stroke, harus ngapain sih kita? Bersama dengan dokter Nurul, spesialis neurologi. Tapi, halo dokter Nurul. Hai. Tapi sebelum kita panjang nih ngobrol sama dokter Nurul, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Nah, itu tadi ini mengenai stroke dan kita hari ini akan membahas lebih dalam lagi mengenai stroke dan juga pertolongan pertamanya bersama dengan dokter Nurul. Dokter. Halo dokter Ari. Nah, tapi ada pertanyaan ya dokter Ekles ya? Nah, ada pertanyaan nih dokter Nurul. Gejala stroke seringkali disalahpahami sebagai gejala penyakit lain. Oke, itu gimana sih dokter sebenarnya? Oke, maksudnya bagaimana? Sebenarnya jadi stroke itu kan ada gejalanya face harus kita ingat. Benar. Face, jadi facenya itu asimetri, wajahnya ini miring sebelah, kemudian arm. Armnya ini juga lemah sebelah, lemah sebelah bisa, kebas sebelah bisa. Tangan maupun kaki. Nah, kemudian S, S-nya ini itu speech, jadi bicaranya itu ada gangguan. Ada terganggu ya? Bisa dia pelo, atau mungkin nggak bisa bicara, atau tidak mengerti pembicaraan, gitu. Nah, kemudian yang terakhir time, jadi durasinya ini sangat menentukan terkait penyembuhannya. Semakin diobati, semakin cepat diobati, nah itu outcome-nya akan lebih baik. Seperti itu. Oke, oke. Nah, ini ada lagi nih, face ya, harus diingat-ingat ya. Nah, ini juga masyarakat juga pengen tahu nih dok, ada pertanyaan juga bahwa sebenarnya stroke itu apakah adalah salah satu jenis serangan jantung? Ini pertanyaan dok, silahkan dijawab. Ini salah, jadi memang sebenarnya jantung dan stroke itu ada hubungan. Biasanya, orang yang memiliki stroke bisa jadi memiliki faktor resikonya jantung juga. Jadi, orang yang jantung belum tentu stroke, orang yang stroke belum tentu jantung. Jadi, pada akhirnya tuh ternyata sama nih faktor resikonya misalnya, apa aja tuh dok, faktor resikonya? Faktor resikonya satu, hipertensi. Dua, diabetes mellitus. Tiga, hiperkolesterol. Kolesterolnya tinggi. Kemudian asam uratnya tinggi. Obesitas. Lalu kemudian faktor resiko yang kita tidak bisa kontrol, salah satunya usia. Jenis kelamin. Ras. Nah, itu hal-hal yang perlu kita waspadai. Mencetuskan ya? Iya, mencetuskan. Oke, dokter Rurul, ada fakta mitos nih yang berada di masyarakat. Nah, tanda gejala stroke paling umum itu adalah mati rasa dan kelemahan pada wajah, tangan, dan kaki. Fakta atau mitos, dokter? Fakta, dokter Eklah. Fakta. Oke. Kenapa, dok? Ya, jadi memang kelemahannya itu yang pertama adalah tadi yang saya sebutkan. Se, ini sisi sebelah wajahnya itu asimetris. Yang kemudian G, gerakan, sebelahnya itu lemah. Kemudian Ra, tadi yang saya bicarakan, bicaranya. Nah, bicaranya itu ada gangguan. Kemudian K, kebas sesisi. R, R-nya itu rabun. Atau tiba-tiba buta mendadak. Dan yang terakhir adalah S. S-nya ini sakit kepala yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Jadi ini sakitnya sakit banget kita. Oke, oke. Segera ke RS. Iya. Jadi kalau ada keluhan itu, segera ke RS. Oke, nah fakta mitos berikutnya nih, dokter. Orang yang terserang stroke biasanya tidak mampu melakukan pertolongan pertama tanpa bantuan orang lain. Ini fakta atau mitos, dokter? Tapi jangan dijawab dulu, dokter. Saat lain kita akan kembali. Tetap di Hidup Sehat. Hidup Sehat.